Al-Fatihah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd Allahumma inna nas'aluka nufusan bika mutmainna Tu'minu bilikaika watarda biqaldaika watakna'u biataika ya rabbal alamin Apa khabar jamaah sekalian? Alhamdulillah pada kesempatan ini Kembali Allah SWT karuniakan pada kita semuanya Ni'mat yang tidak pernah kita mampu untuk menghargainya dengan apapun Kecualihannya bersyukur pada Allah SWT Semoga kita mampu membangun rasa syukur kita kepada Allah SWT Dengan mendistribusikan seluruh potensi ni'mat ini Dalam mentaati Allah SWT Jamaah sekalian Kesempatan ini kita melanjutkan kaji kita tentang tazkiyatun nafas Dan kita bahas pada kesempatan ini tentang ahemmiyatul tazkiyat Pentingnya tazkiyatun nafas Jamaah ini rahmati Allah Untuk melihat pentingnya tazkiyatun nafas Al-Quran telah menonton kita Hadis Rasul SAW memberikan arahan pada kita Dan akwalus salafas salih Telah memberikan pengingat kepada kita semuanya dengan pengingat yang luar biasa indahnya Jamaah ini rahmati Allah Sejauh mana tazkiyatun nafas itu penting Jamaah ini rahmati Allah yang perlu kita ketahui Yang pertama bahawa tazkiyatun nafas itu adalah faridhatun wajibah Sebuah keharusan Yang niscaya harus dilakukan oleh seorang muslim Seorang mu'min Karena Allah subhanahu wa ta'ala Seperti yang telah kita ketahui bersama Ayatnya yang didahuli oleh sumpah-sumpah besar Untuk mengingatkan tentang betapa pentingnya tazkiyatun nafas ini Dan Allah menyatakan Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha Dari ayat ini Akan kita lihat Betapa bahawa sungguhnya Mencucikan jiwa itu adalah sebuah keharusan Ya ma'ah ini rahmati Allah Jiwa manusia Dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan baik buruknya Dia akan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya Karena dia potensi baik dan potensi buruk Ini sama 50-50 Tinggal bagaimana seorang Tumbuh subur berkembang Di lingkungan mana dia Bila di lingkungan baik maka orang ini akan menjadi baik insya Allah Dan apabila berada di lingkungan buruk maka dia akan buruk juga insya Allah Jemaah ini rahmati Allah Kalau seorang dalam kehidupannya senantiasa Berada dan dipengaruhi oleh lingkungannya seperti apa Dan kita Misalnya Dalam kajian-kajian Kita menjauh Lingkungan orang-orang yang soleh Kita menjauh Mushollah Masjid Kita sambangi kalau Kita sholat saja misalnya Atau bahkan sholatnya di masjid atau di mushollah Jarang-jarang Apa yang akan terjadi Jemaah ini rahmati Allah Semuanya akan berdampak pada jiwa kita Semuanya akan berdampak pada jiwa kita Maka disitulah Allah subhanahu wa ta'ala menekankan Qat aflaha Didahuli dengan Kalimat Takkid Dengan huruf takkid Qat aflaha Sungguh Beruntung Bagi yang mensucikan Wa qad Wa qad khaba mandesaha Dan sungguh Merugi Mereka yang membiarkan Jiwanya Kering kerontang Kotor Tidak dibersihkan Dan dibiarkan merana Nah jemaah ini rahmati Allah Apa yang akan terjadi Bila seorang itu membiarkan jiwanya kotor Kemarin di mukaddimah Telah kita sampaikan beberapa hal Ada empat diantaranya Yang pertama adalah Dampaknya Mals dalam ibadah Kemudian Berani untuk Berbuat Dosa Dan kemudian yang ketiga Meremehkan Dosa Lalu yang keempat Bahkan mengajak Orang lain berbuat dosa Ada lagi Dia Gemar untuk berbuat Maksiat Na'udzubillah Apabila membiarkan dosa Apabila membiarkan jiwanya Kotor Tidak disucikannya Dia Akan terjerembab Kedalam kebiasaan Berbuat dosa Dan ini Buruk banget Kenapa Kebiasaan berbuat dosa Itu adalah Syaitan Kalau seorang manusia Dia tidak menjadi Kebiasaan ini Pasti kebiasaannya adalah Baik Kalau ada orang Kebiasaannya buruk Dia sudah dipengaruhi oleh Syaitan Sehingga Allahu Akbar Menyebabkan Jiwa-jiwanya tidak Diperhatikan Maka jemaah ini Dirahmati Allah Mencucikan jiwa Ini adalah Sebuah keharusan Berikutnya Bila Jiwa tidak disucikan Tidak dibersihkan Dibiarkan saja Apa yang akan Kemudian terjadi juga Jemaah ini Di rahmati Allah Lemah Lemah Dalam berbagai macam Kemungkaran Yang di depan mata Maka perhatikan Dan ini sekaligus Akan mengikis Imannya Dalam sebuah hadis Yang kita sering mendengarkan Tentang Amar ma'ruf Merubah dengan tangannya Subhanallah Merubah dengan tangan itu Meski dia punya kekuatan Dia punya jabatan Dia punya kedudukan Tapi sungguh disini Yang akan menggerakkan tangan Sehingga dia bisa merubah Karena orang Beda dengan orang Yang jiwanya bersih Tangannya akan digerakkan Oleh imannya Tangannya akan digerakkan Oleh imannya Dan kemudian Ia akan bisa Merubah kemungkaran Fa'ilam yastati Fabilisanihi Apabila dia tidak bisa Maka endalah Ia merubah kemungkaran Dengan lesannya Subhanallah Untuk mengatakan Eh jangan begitu Jangan begini Ini tidak boleh Ini melanggar aturan Allahu Akbar Berat untuk menggerakkan Lesan ini Bila jiwa-jiwa kotor Karena jiwa akan Mempengaruhi Sekali lagi Kuatnya iman Dan kuatnya iman Akan menggerakkan Seluruh dimensi Insaniah kita Maka Subhanallah Betapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyatakan Innamal mu'minun Alladina Iza dhukirallahu Wajilat qulubuhum Wa idha Tuliat alayhim Ayatuhu Zadathum Iman Hanya orang-orang Yang beriman Apabila dibacakan Ayat-ayatnya Apa yang terjadi Wajilat qulubuhum Masuk ke dalam Jiwanya Rasa khosya Wajila Khosya Takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan apabila disebutkan Asma Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila disebutkan Asma Allah Gemetar Dan apabila dibacakan Ayat-ayat Allah Bertambah imannya Sekali lagi Iman inilah yang menggerakkan Juga lesan kita Untuk Bisa mengatakan Di depan kemungkaran Eh jangan begitu Jangan lakukan ini Allahu Akbar Bila iman kita Yang disebabkan Dari jiwa kita Yang kotor Maka Tidak kuat iman kita Maka berat Untuk menggerakkan Apabila Lemah Dengan lesan Wa'illam yastati Fabiqol bihi Perhatikan Apabila dengan lesan Tidak bisa Kenapa dengan lesan Tidak bisa Karena memang Menggerakkan lesan ini Berat Tanpa didukung oleh Iman yang kuat Dan imannya Tidak kuat ini Karena disebabkan Hati-hatinya kotor Jiwanya kotor Maka Dia paling akan Mengingkari Dengan hati saja Dalam hatinya Ini orang Subhanallah Mengingkari dengan hati itu Sudah bagus Tetapi apa Mengingkari dengan hati itu Disebut dengan Wadhalika At'aful iman Dan itu sebaik Selemah-lemah Iman Orang yang jiwanya kotor Berpengaruh pada hatinya Pada imannya Dan sehingga dia Di depan kemungkaran Menjadi Lemah Bahkan bisa mengingkari Dengan hati Apabila dalam Mengingkari dengan hati saja Tidak bisa Allahu Akbar Disebutkan Walaysa ba'da Thalika khardalin Min iman Dan Setelah tidak ada Keingkaran dengan hati Maka sungguh Tidak ada iman lagi Di dalam Diri manusia Subhanallah Jemaah yang dirahmati Allah Betapa penting Men sucikan jiwa Agar Iman kita kuat Iman kita kuat Menggerakkan diri kita Semuanya Untuk selalu Berorientasi Bergerak Di Jalan kebaikan Dan ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jemaah yang dirahmati Allah Itu hal yang Menjadikan Betapa sungguh Mensucikan jiwa Itu adalah Sebuah Kewajiban Yang niscaya Dilakukan oleh Seorang muslim Yang kedua Jemaah yang dirahmati Allah Mensucikan jiwa Itu Penting Kenapa Tahqiqun Liba'di Mazahiril Ubudiyyah Wansijamu Ma'aruhil Kala'iq Apa maksudnya Bahwa Tazkiyatun nafsi Itu Tazkiyatun nafas Adalah Penting Karena dalam Rangka Mewujudkan Sebagian Dari bentuk Ibadah kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Mensinergikan Mensinergikan Dengan seluruh Makhluk Yang ada di Jagat Raya ini Apa maksudnya Jemaah yang dirahmati Allah Seluruh Makhluk Yang ada di Jagat Raya ini Semuanya Mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala Wa'immin Syai'in Illa Yusabbihu Bihandih Walakilla Tafqahuna Tasbihahum Dan tidak Ada Apapun Yang ada Di Jagat Raya ini Kecuali Mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Memujinya Tetapi Kalian dan kita Semuanya Tidak tahu Apa yang Diucapkan Oleh seluruh Makhluk Yang ada di Jagat Raya ini Semuanya Mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau seluruhnya Mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala Semuanya Mendekatkan diri Kepada Allah Beribadah Kepada Allah Tunduk Patuh Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tau'an au karha Dengan Sukarela Atau terpaksa Semuanya Mereka Tunduk Patuh Mensucikan Allah Memuji Allah Sepanjang Siang Dan malam hari Lalu Kemudian Seorang Hamba Membiarkan Dirinya kotor Seorang Hamba Seorang Muslim Membiarkan Dirinya Bergelimang Dengan Dosa Dan Kemaksiatan Yang berpengaruh Pada Jiwa-jiwanya Kotor Bagaimana Bisa Matching Bagaimana Bisa Terjadi Sinergi Dengan Seluruh Apa yang Ada Di Jagat Raya Ini Maka Subhanallah Jemaah Hindi Rahmati Allah Maka Penting Untuk Mensucikan Jiwa Allah Subhanahu wa ta'ala Sebutkan Di Surat Al-Isra Subhanallah Subhanallah Seluruh Seluruh Langit Tujuh Dan Bumi Bertasbih Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan seluruh Apa yang ada Di dalam Antara Langit Dan bumi Ini Semuanya Mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Tidak Ada Sesuatu Pun Di antara Bumi Dan Langit Ini Kecuali Adalah Mensucikan Allah Dan Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi Kalian Dan Sekali Lagi Kita Semuanya Tidak Tahu Bagaimana Kata-kata Atau Tasbih Atau Pujian Pujian Itu Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Halim Maha Pengampun Jemaah Hindi Rahmati Allah Subhanallah Kita Lihat Gugusan Tata Suran Yang Begitu Dahsyat Kita Lihat Pepohonan Yang Begitu Luar Biasa Terbentang Kita Lihat Gunung Gunung Kita Lihat Lautan Kita Lihat Seluruh Binatang Binatang Kecil Semut Lebah Dan Semuanya Bertasbih Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Itulah Perintah Allah Subhanahu Wa ta'ala Pada Kita Semuanya Adalah Wahai orang-orang yang beriman Berdikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebanyak-banyaknya Dan Sucikanlah Allah Subhanahu wa ta'ala Di sepanjang Siang dan malam hari Atau Sore Pagi dan Sore Hari Tasbih Sucikan Allah Kita Perhatikan Ada Hadis Kudsi Hadis Ini Dinukil Dalam Kitab Al-Ibadah Oleh Syekh Yusuf Qardawi Hafidhullah Hadis Kudsi Ini Mengingatkan Pada Kita Semuanya Apa Sungguhnya Tugas Kita Di Muka Bumi Ini Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya Bina Adam Ini Makhalaktukum Li Astak Nisabikum Min Wahsyah Wahai Anak Cucu Adam Wahai Manusia Sungguh Aku Cipta Kalian Semuanya Bukan Untuk Mencari Teman Dari Kesendirianku Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak Butuh Teman Dan Aku Cipta Kalian Juga Bukan Untuk Memperbanyak Jumlah Penduduk Subhanallah Penduduk Dunia Ini Sudah Terlalu Banyak Kalau Dalam Survive You Amerika Disebutkan Kira-kira 7 Milyar Mungkin Sekarang Ini Sudah Lebih Ini Jumlah Manusia Di Dunia Saat Ini Dan Kita Dicipta Bukan Untuk Memperbanyak Jumlah Penduduk Sudah Banyak Sesungguhnya Penduduk Dunia Ini Dan Aku Cipta Kalian Semuanya Juga Bukan Untuk Mencari Keuntungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zaniyun Anil Alamin Tidak Butuh Apa Yang Ada Di Alam Ini Kita Beribadah Kita Taat Kita Semuanya Tidak Menambah Apapun Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kerajaannya Tidak Menambah Itu Semuanya Untuk Kita Sendiri Makanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nyatakan Kalau Kita Dalam Kehidupan Ini Tidak Ada Nilai Ibadah Kebaikan Dan Kesalihan Tidak Dibutuhkan Kul Ma Ya Ba'ubikum Rabbi Lawla Dua Kum Katakan Wahai Muhammad Rasulullah Kepada Umatmu Kepada Manusia Semuanya Kalau Mereka Tidak Punya Kesalihan Diri Tidak Punya Ibadah Tidak Dibutuhkan Jadi Keberadaan Kita Bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencipta Kita Kemudian Untung Tidak Dan Allah Cipta Kita Juga Bukan Untuk Menolak Balak Menolak Petaka Yang Allah Tidak Mampu Berbuat Apa Saja Tapi Untuk Apa Kita Dicipta Tapi Aku Cipta Kalian Semuanya Agar Kalian Semuanya Beribadah Dan Menyembah Kepadaku Sepanjang Hidupmu Dan Agar Kalian Mengingatku Sebanyak Banyaknya Dan Agar Kalian Semuanya Mensucikanku Sepanjang Siang Dan Malam Hari Subhanallah Itulah tugas Kita Untuk Mensucikan Diri Diri Kita Maka Manakala Kita Tidak Mensucikan Diri Kita Menjaga Diri Kita Dari Berbagai Kesalahan Dosa Dan Kemaksiatan Allahu Akbar Dimana Kita Dengan Seluruh Makhluk Yang Ada Di Jagad Raya Ini Kita Akan Sendirian Dan Semuanya Mensucikan Allah Dan Kemudian Kita Tidak Dimana Kita Jemaah Betapa Penting Mensucikan Jiwa Lalu Yang Ketiga Ikhwat Al-Iman Mensucikan Jiwa Itu Ternyata Menjadi Jalan Untuk Kita Meraih Keberuntungan Pengen Beruntung Perhatikan Jiwa-jiwa Kita Pengen Selamat Perhatikan Jiwa-jiwa Kita Karena Ingat Ayat Yang Sering Kita Dengarkan Bahwa Kita Nanti Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Bisa Selamat Kecuali Kita Datang Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Hati Yang Bersih Ila 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 Men At Allah Bi Kol Bin Salim Maka Betapa Pentingnya Tazkiah Karena Dia Merupakan Tarikhul Falah Tarikhul Falah Wasyaraf Jalan Menuju Keberuntungan Dan Kemulyaan Manusia Dimulyakan Itu Karena Apa sih Karena Imannya Makanya Perhatikan Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Didatangi Oleh Sahabat Sahabat Al-Ansar Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Rasul Allah Man akramun Nas Ya Rasul Siapa manusia Yang paling mulia Kira-kira Kalau Antum Semuanya Yang menjadi Salah satu Di antara kalian Yang menjadi Rasul Kira-kira Jawab Antum Apa Mungkin Kita akan Kata Oh manusia Yang paling mulia Saya Rasul Tidak pernah Mengatakan Manusia Yang paling Mulia Saya Meski Rasulullah Sallallahu Wasallam Pernah Mengatakan Dalam Hadis Yang Sahih Demi Allah Aku adalah Manusia Yang paling Takut Kepada Allah Di antara Kalian Dan Paling Bertakwa Berhatikan Paling Takut Dan Paling Bertakwa Tapi Tidak Pernah Mengatakan Aku Yang Paling Mulia Enggak Pernah Mengatakan Secara Umum Tentang Manusia Yang paling Mulia Adalah Atkau Yang paling Mulia Adalah Yang paling Bertakwa Lalu Sahabat Ini Masih Bertanya Lagi Waman Akias Waman Akias Sunnas Dan Siapa Yang Paling Cerdas Perhatikan Rasulullah Sallallahu Wasallam Kalau Saat Ini Ada Buku Dokner Neil Armstrong Yang 100 Tokoh Dunia Rasulullah Sallallahu Sallallahu Pada tingkat Yang Pertama Pada Urutan Yang Pertama Nomor Satu Muhammad Ibni Abdillah Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Rasulullah Kalau ditanya Siapa Yang paling Cerdas Rasulullah Enggak Pernah Mengatakan Aku Karena Memang Bukan Begitu Sifat Seorang Mu'min Maka Rasulullah Sallallahu 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 Kerdasan Inilah Seorang Akan Berjalan Di Dunia Ini Dengan Keselamatan Dan Insyaallah Mereka Berada Dalam Kemuliaan Dan Selalu Akan Mendapatkan Keberuntungan Dari Apa Yang Allah Sallallahu 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 Maka Kembali Allah Sallallahu 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 Qad Aflaha Qad Aflaha Al-Mu'min Alladhinahum Fisalatihim Khashi'un Jadi Sungguh Beruntung Orang-orang Yang Beriman Dan Diantara Yang Dijelaskan Oleh Allah Dalam Surat As-Shamas Adalah Qad Aflaha Man Zakah Sungguh Beruntung Bagi Mereka Yang Mensucikan Jiwanya Jamaah Yang Dirahmati Allah Itu Yang Ketiga Bahwa Tazkiyatun Nafs Itu Torikul Falah Dia Merupakan Jalan Untuk Menuju Kepada Keberuntungan Berikutnya Jamaah Hinti Rahmati Allah Subhanallah Ternyata Dampaknya Besar Karena Memang Ini Adalah Kunci Daripada Islahul Nafs Islahul Fard Islahul Mujtama Kunci Dari Perbaikan Pribadi Perbaikan Masyarakat Ternyata Adalah Tazkiyatun Nafs Karena Masing-masing Bila Kita Di tengah Masyarakat Ini Adalah Orang-orang Yang Jiwa Kita Baik Maka Perilaku Kita Semuanya Akan Baik Cara Berfikir Kita Akan Baik Dan Kita Pun Berinteraksi Dengan Semuanya Baik Kalau Kalau Seperti Ini Maka Masyarakat Akan Baik Dan Negeri Ini Juga Akan Baik Berikutnya Yang Keempat Adalah Bahwa Betapa Pentingnya Tazkiyatun Nafs Karena Tazkiyatun Nafs Ini Adalah Tarikul Khuruj Minal Mihan Wal Azim Salah Satu Dari Jalan Untuk Meraih Keselamatan Atau Solusi Dari Berbagai Musibah Dan Krisis Subhanallah Perhatikan Tazkiyatun Nafs Ternyata Menjadi Salah Satu Solusi Atau Jalan Keluar Dari Berbagai Musibah Dan Krisis Subhanallah Seperti Apa Ini Contoh Dari Seorang Tabi'in Yang Juga Ini Sering Kita Dengar Suatu Hari Al-Imam Hassan Al-Basri Rahimahullah Didatangi Oleh Seorang Yang Punya Masalah Kemudian Di antara Masalah Yang diutarakan Adalah Wahai Imam Kami Menanam Tanah Tanaman Dan Buah-buahan Gagal Panen Bagaimana Solusinya Imam Hassan Al-Basri Menyatakan Istaghfirullah Beristighfarlah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kemudian Sudah Pergi Yang Bertanya Ini Besoknya Lagi Di sebuah Majelis Datang Lagi Di Tengah Tengah Para Murid-murid Tentunya Kemudian Bertanya Lagi Orang Orang Lain Lagi Datang Mengadukan Bahwa Sudah Nikah Sekian Tahun Tidak Punya Anak Jawabnya Adalah Istaghfirullah Mintalah Ambon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Subhanallah Itu Jawabnya Lalu Besok Lagi Ada Orang Datang Lagi Dan Bertanya Tentang Mengadukan Kondisi Pacekleb Kemudian Tidak Ada Hujan Yang Turun Jawabnya Istaghfirullah Mintalah Ambon Kepada Allah Subhanahu Akhirnya Murid-muridnya Yang Hadir Di Tengah Kajian Itu Bertanya Wahai Imam Berbagai Masalah Dan Problem Yang Ada Orang Datang Dengan Masalahnya Engkau Mengatakan Istaghfirullah Orang Datang Lagi Dengan Masalahnya Engkau Mengatakan Istaghfirullah Ada Orang Datang Lagi Dengan Problem Yang Lain Jawabnya Cuma Satu Istaghfirullah Kenapa Subhanallah Maka Imam Hassan Al-Basri Mengatakan Tidakkah Engkau Mendengar Dan Perhatikan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alam Tasmah Kual Allah Ta'ala Subhanallah Sadaqallah Maha Benar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surat Nuh Subhanallah Maha Benar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Lisan Nabi Nuh Yang Memerintahkan Kepada Kaumnya Untuk Beristighfar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Nabi Nuh Menjelaskan Apa Yang Akan Didapatkan Mana Kala Seseorang Itu Beristighfar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Istighfar Ini Istighfar Ini Merupakan Sarana Dari Tazkiat Nafas Karena Seorang Beristighfar Maka Dia Telah Mensucikan Dirinya Jemaah Apa Apa Yang Dikatakan Oleh Nuh Kepada Kaumnya Dan Apa Kemudian Kebaikan Kebaikan Dan Keberuntungan Dari Seorang Yang Beristighfar Langit Akan Mengirimkan Kepada Kalian Semuanya Hujan Setelah Hujan Turun Dan Kalau Kalian Istighfar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bentangkan Berbagai Macam Kekayaan Kemudian Allah Berikan Keturunan Dan Seluruh Kebun-kebun Kalian Semuanya Akan Tumbuh Subur Dan Dialirkan Sungai-sungai Dan Demikian Artinya Adalah Muncul Sebuah Kondisi Gemah Rifah Allah Jinawe Dan Subhanallah Jemaah Dirahmati Allah Apalagi Kalau Kita Lihat Hari Ini Yang Begitu Banyak Sekali Berbagai Bencana Tanah Longsor Gempa Bumi Tsunami Gunung Meletus Luar Biasa Kalau kita Lihat Misalnya Kelombok Atau Kepalu Dunggala Allahu Akbar Dahsyat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perlihatkan Bagaimana Kekuasaannya Dan Kalau kita Dengarkan Pembicaraan Pembicaraan Dari Penduduk Yang Ada Di Sana Jemaah Dirahmati Allah Memang Ada Kemaksiatan Kemaksiatan Maka Itulah Taubat Di Antaranya Adalah Menjadi Solusi Taubat Menjadi Penyembuh Taubat Menjadi Jalan Keluar Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Turunkan Bencana Demi Bencana Maka Subhanallah Berhatikan Dari Ayat Tadi Memberikan Arahan Bahwa Tazkihatun Nafas Mensucikan Jiwa Dengan Berbagai Macam Sarananya Akan Menghindarkan Dari Berbagai Macam Bencana Dan Bahkan Krisis Yang Terjadi Jemaah Yang Dirahmati Allah Ini Yang Keempat Dari Betapa Pentingnya Tazkihatun Nafas Berikutnya Jemaah Yang Dirahmati Allah Apalagi Yang Menunjukkan Akan Pentingnya Tazkihatun Nafas Ini Jemaah Yang Dirahmati Allah Tazkihatun Nafas Itu Diantaranya Adalah Menjadi Wasilatu Himayah Wasilatu Himayatin Wababun Liddukholi Fi Hisnillah Bahwa Mensucikan Jiwa Itu Adalah Sarana Untuk Membentengi Diri Dan Merupakan Pintu Masuk Kedalam Benteng Allah Dan Penjagaan Allah Kalau Seorang Dikejar Kejar Oleh Binatang Buas Atau Dikejar Oleh Binatang Kira-kira Dia akan Berlindung Kemana Mungkin Masuk Rumah Kemudian Pintu Ditutup Bisa Terhindar Tapi Kalau Kita Dikejar Oleh Syetan Dikejar Oleh Iblis Kemana Kita Masuk Masuk Rumah Gampang Masuk Benteng Gampang Bagi Iblis Semuanya Alam Itu Dilewati Begitu Gampang Oleh Iblis Untuk Syetan Dimana Kita Akan Masuk Maka Itulah Turunnya Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kita Menjadi Benteng Apa Itu Al-Quran Surat Al-Falaq Dan An-Nas Benteng Itu yang Selalu Dibaca oleh Rasulullah Dalam Setiap Saat Baik Itu Mau Tidur Atau Mau Keluar Atau Melihat Berbagai Kondisi Yang Buruk Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Membaca Al-Mu'awidatain Ini Dari Berbagai Macam Kejahatan Makhluk Yang Ada Dari Kejahatan Wanita Wanita Tukang Sihir Wanita Dijadikan Sebagai Jalan Oleh Iblis Untuk Menggoda Manusia Dan Juga Minta Perlindung Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dari Kejahatan Dan Keburukan Orang-orang Yang Hasat Iri Dengki Ini Alfalat Benteng Kita Kalah Digoda Oleh Syaitan Kalah Ditanamkan Dalam Diri Kita Was-was Kemana Benteng Kita Minta Perlindungan Kepada Rabbun Nas Kepada Tuhan Yang Memiliki Yang Menciptakan Manusia Yang Menciptakan Makhluk Subhanallah Perhatikan Bacaan-bacaan Ini Tazkiah Merupakan Tazkiah Tilawatul Quran Baca Doa Itu adalah Sarana Tazkiah Yang Semuanya Menjadi Pelindung Bagi kita Semuanya Untuk Masuk Ke Benteng Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kita Seorang Mumin Seorang Muslim Yang Selalu Menjaga Kesucian Jiwanya Dengan Berbagai Macam Sarana Kita Menghadapi Setan Enggak Gentar Kecuali Kalau Setannya Minal Minan Nas Atau Dari Jenis Manusia Minal Jinnati Wan Nas Dari Jin Kalau Jinn Dibacakan A'udzubillahimnas Shaitanir Rajim Atau Bacaan Bacaan Ini Mereka Akan Lari Tapi Kalau Dari Manusia Wah Ini Kalau Jinn Bisa Ayat Kursi Mungkin Kalau Manusia Kursinya Kita Lemparin Begitu Jamaah Dirahmati Allah Allahu Akbar Begitulah Betapa Penting Kita Menjaga Kesucian Jiwa Kita Karena Dia Merupakan Benteng Untuk Masuk Kedalam Penjagaan Berikutnya Jamaah Dirahmati Allah Bahwa Tazkiyatun Nafas Di Antara Betapa Pentingnya Tazkiyat Ini Karena Tazkiyatun Nafas Itu Merupakan Kewatun Warohatun Lilabdan Kekuatan Dan Sekaligus Merupakan Bentuk Relaksasinya Seorang Mumin Seorang Muslim Untuk Mengistirahatkan Fisiknya Ini Perhatikan Betapa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di saat Mengukakan Tentang Penat Dan Capeknya Memecah Batu Batu Besar Untuk Menggali Parit Yang Dalamnya 5 meter Sekitar 5 meter Lebarnya 5 meter Panjangnya Sekitar 30 Kilo Atau 15 Kilo Sampai 30 Kilo Allahu Akbar Dalam Waktu Yang Singkat Harus Selesai Sekitar Sebulan Di saat Kondisi Musim Pacekle Kondisi Perut Lapar Di saat Begitu Capeknya Apa yang Disampaikan oleh Rasulullah Rasulullah S.A.W. S.A.W. Kepada Bilal R.A.W. Arihna Ya Bilal Lissalah Arihna Ya Bilal Lissalah S.A.W. Istirahatkan kami Wahai Bilal Dalam Salat Maksudnya Rasulullah S.A.W. Menyuruh kepada Bilal Untuk Adan Untuk Mendirikan Salat Kemudian Salat Berjamaah S.A.W. Perhatikan Jamaah Hinti Rahmati Allah Ternyata Istirahatnya Seorang Mumin Itu Dalam Ketaatan Kepada Allah Istirahatnya Seorang Mumin Muslim Itu Adalah Dalam Ibadah Kepada Allah S.A.W. Ibadah Adalah Sarana Dari Tazkiah Ibadah Adalah Sarana Untuk Mensucikan Jiwa Jangan Ibadah S.A.W. Seorang Merasa Tenang Jiwanya Tenang Dan Juga Badannya Pun Merasa Relax Begitu Maka Jamaah Hinti Rahmati Allah Ini Menjadi Penting Maka Kita Perhatikan Juga Ayat Yang Hampir Mirip Dan Ini Masih Disampaikan Oleh Nabi Nuh Kepada Kaumnya Ini Disebutkan Oleh Allah S.W.T. Dalam Surat Hud Kalau Tidak Salah Ayat 53 Allah S.W.T. Berfirman Apa yang akan Didapat Maka Dengan Kalian Istighfar Dan Bertawbat Maka Allah Akan Perintahkan Langit Ini Untuk Menurunkan Air Hujan Yang Membawa Rohmah Lalu Apa Dan Akan Memberikan Tambahan Kekuatan Demi Kekuatan Muka Jawa Hindi Rahmati Allah Ibadah Kepada Allah S.W.T. Ini Memberikan Kekuatan Pada Fisik Pendekatan Kita Kepada Allah Menjadikan Fisik Fisik Kita Kuat Maka S.W.T. Kita Perhatikan Di Abadikan Oleh Sejarah Salahuddin Al-Ayubi Kala Berhadapan Dengan Tentara Romawi Saat Pembebasan Baitil Magdis Salahuddin Al-Ayubi Membawa Tentunya Pasukan Dan mereka Pasukannya Lebih Banyak Karena Memang Perang Salif Itu Dari Sisi Jumlah Dan Persenjataan Memang Tidak Berimbang Kaum Muslimin Cenderung Sedikit Dan Relatif Lemah Dari Sisi Persenjataan Ini Kemudian Kalau terjadi Berkecamuk Perang Sampai Sekian Hari Salahuddin Al-Ayubi Rahimahullah Melihat Bahwa Kaum Muslimin Kewalahan Maka Maka Salahuddin Al-Ayubi Mengajukan Untuk Genjatan Senjata Akhirnya Disetujui Terjadilah Genjatan Senjata Selama Sepuluh Hari Genjatan Senjata Selama Sepuluh Hari Ini Masing-masing Pasukan Kemudian Menarik Diri Dan Pasukan Kaum Muslimin Kemudian Membuat Tenda Tentunya Tidak Balik Tidak Pulang Tetap Berkemah Di Sana Di Sepanjang Malam Hari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga Tiga Hari Berturut Turut Sepanjang Malam Di Tenda Tenda Kaum Muslimin Ini Selahuddin Al-Ayubi Rahimahullah Di Tengah Malam Keliling Ke Tenda Tenda Dari Pasukan Kaum Muslimin Setiap Tenda Didengarkan Anda Mereka Yang Sedang Berdoa Bermunajat Beristighasah Ya Rab Ya Rab Ya Rab Unsurna Unsuril Muslimin Tolong Kami Tolong Kau Muslimin Tolong Pasukan Islam Dengan Menangis Ada Satu Tenda Lagi Sedang Qiyamun Layil Sedang Qiyamun Layil Membaca Surat Al-Anfal Menangis Ada Yang Sedang Membaca Al-Quran Di Tengah Malam Ini Dan Ini Dialami Oleh Setiap Tenda Tenda Itu Kemudian Ada Mereka Yang Sujud Dengan Menangis Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berhatikan Jamaah Yang Dirahmati Allah Apa Yang Dikatakan Oleh Al-Imam Salahuddin Al-Ayubi Kalau Kondisi Pasukan Moralitas Pasukan Semangat Pasukan Muslim Seperti Ini Demi Allah Tidak Akan Pernah Dikalahkan Oleh Siapapun Musuh-musuhnya Dengan Pertolongan Allah Maka Kemudian Besok Harinya Salahuddin Al-Ayubi Rahimahullah Mengirim Surat Kembali Kepada Pemimpin Kaum Salib Untuk Kembali Memulai Peperangan Dan Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kemenangan Perhatikan Jamaah Dirahmati Allah Memberikan Kekuatan Yang Luar Biasa Perhatikan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengingatkan Pada Kita Semuanya Melalui Doa Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Janjikan Kemenangan Pada Kaum Muslimin Dalam Perang Badar Tetapi Perhatikan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Salat Di saat Itu Di tengah Berhadapan Musuh Tapi di malam Hari Yang besoknya Akan terjadi Pertempuran Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan kemudian Beristighasah Mengangkat Tangan Tinggi Tinggi Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Allah Bila Pasukan Yang sedikit Ini Tidak Engkau Berikan Kemenangan Engkau Tidak Disembah Di Muka Bumi Ini Doa Ini Adalah Saranan Dari Tazkiah Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kekuatan Berikan Kekuatan Maka Tazkiah Nafas Ini Adalah Sarana Untuk Mendapatkan Kekuatan Dan Sekaligus Dia Bentuk Dari Istirahatnya Fisik Kita Seorang Muslim Mu'min Ini Maka Jemaah Dirahmati Allah Kalau Antum Capai Penat Dan Seterusnya Salat Insyaallah Indah Tapi Salatnya Yang khusuk Biar Kita Mendapatkan Rohat Mendapatkan Suasana Istirahat Baca Al-Quran Ulangi Baca Al-Quran Tetapi Kalau jiwa Ini Sakit Baca Al-Quran Itu Berat Antum Coba Kalau Enggak Percaya Duduk Baca Selembar Dua Lembar Tiga Lembar Empat Lembar Lihat Apa Yang Ada Di Dalam Jiwa Diri Kita Kalau Kita Baru Baca Satu Lembar Aja Udah Pengen Beralih Pada Gadget Kita Misalnya Baru Satu Lembar Udah Pengen Beralih Pada Perkerjaan Lain Karena Al-Quran Adalah Sifat Makanya Kalau Kita Minum Obat Obat Itu Pait Kalau Kemudian Kita Letakkan Obat Itu Kita Enggak Jadi Insyaallah Sembuh Tapi Kalau Kita Telan Aja Minum Aja Maka Insyaallah Mudah Sembuh Kita Baca Al-Quran Juga Begitu Kalau Kita Baca Sebentar Sudah Gelisah Sudah Pengen Beralih Yang Lain Ketahu Jiwa Kita Kotor Makanya Subhanallah Al-Quran Itu Sekaligus Detektor Bagi Kesehatan Jiwa Kita Kembali Kepada Tema Kita Bahwa Diantara Pentingnya Mensucikan Jiwa Adalah Kekuatan Memberikan Kekuatan Dan Kondisi Relak Untuk Fisik Kita Jamaah Hindi Rahmati Allah Itulah Beberapa Hal Yang Bisa Anda Sampaikan Pada Kesempatan Ini Semoga Kita Selalu Diberikan Kekuatan Untuk Mensucikan Jiwa-jiwa Kita Demikian Hadhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh